Ambil keputusan yang benar, silahkan bikin caranya, bagaimana caranya bola itu bisa pindah, bola itu bisa pindah, bisa berdiri di atas kelas, silahkan Ya, berunding tembak kamu disitu Cukup dengan fasilitas tali yang ada Bola tidak boleh disentuh dengan tangan Bola tidak boleh disentuh dengan tangan Bola tidak boleh disentuh dengan tangan Bola tidak tersentuh dengan tangan Kontrol, kontrol lihat Jangan ada yang disemburu Bola tidak boleh disentuh dengan tangan Ya, salam karantaran Jaya, jaya, jaya Hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman karantaran orang kondok bunda Melaksanakan kegiatan latihan dasar pemimpinan bagi pengurus karantaran orang kondok bunda Nah tentunya hari ini juga teman-teman karantaran orang kondok bunda Menghadirkan kurang lebih ada 11 RW perwakilan yang hadir Untuk dilatih mental dan jual kepemimpinannya agar menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih baik lagi Ini kegiatan rutin atau sudah kesekian kali di wilayah Tanggerang Selatan Pak? Untuk di wilayah Tanggerang Selatan sudah kesihkan kalinya Karena memang hari ini kita di Karang Taruna Baik Karang Taruna kecamatan atau kekurangan sekotokan darah selatan Tentunya bagaimana membina, memberdayakan teman-teman karang taruna di masing-masing wilayah Nah hari ini juga kita bagaimana mengembangkan skill, kemampuan melatih jiwa kepemimpinan Agar menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, masa yang akan datang lebih baik lagi Karena penting dan perlu kiranya kita adakan latihan dasar kepemimpinan Untuk mengurus karang taruna di tingkat kekurangan Nah kenapa acara di sekitar lokasi Kandang Jurang Dik doang? Karena memang untuk bersama-sama menjadi seorang pemimpin, melatih pemimpin ini Kita juga perlu tempat dan suasana yang berbeda Kalau teman-teman hadir di aula, di ruang-ruang tertutup gitu Nah pada akhirnya mereka hanya duduk datang mendengarkan Tapi menjadi acara yang seremona-seremona saja selesai juga Tapi bagaimana di suasana terbuka ini, suasana alam yang memang bebas ini Teman-teman mempunyai keakrapan yang cukup tinggi Dan juga teman-teman berani tampil berbicara Berani menyampaikan ide-idenya di tempat-tempat terbuka seperti ini Nah harapan selanjutnya dari ketua sendiri? Mungkin harapannya pasti bagaimana dengan adanya pelatihan kegiatan pemimpinan seperti ini Kita berharap munculnya pemimpin-pemimpin muda dari Karang Taruna Karena hadir di sini ada 11 RW Jadi harapannya ke depan mereka juga bisa mengibarkan panji-panji Karang Taruna Sesuai dengan lembaga kita bahwasannya organisasi sosial Jadi teman-teman juga selain mempunyai jiwali bersependiri Tapi bagaimana pengurus Karang Taruna di masing-masing wilayah bisa membantu pemerintah Untuk menghentaskan juga mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan sosial di masing-masing wilayah Pada prinsipnya Karang Taruna tidak boleh keluar dari role model ya? Betul, bahwa Karang Taruna adalah sebuah organisasi sosial Kita bukan organisasi yang lain, bukan ormas, tapi kita organisasi sosial Jadinya harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi Belum mempunyai jiwa sosial tinggi, kita latih juga ke pemimpinannya, jiwali bersependiri Menang merahnya di situ ya Pak ya? Siap Pak, didampingin siapa? Saya bersama Ketua Karang Taruna Kecamatan Pamulang Siap Kuklis yang terus menyebarkan panji Karang Taruna di Kecamatan Pamulang Dan juga Bung Randy, Wakil Ketua Karang Taruna Kota Tenggara Selatan Baik, baik Ada penambahan dari Ketua Kecamatan Pamulang? Akhirnya, Alhamdulillah pada kesempatan berbahaya ini Kami Karang Taruna selalu mendapat support dari pemerintah Dalam rangka merealisasikan sebuah kegiatan Sifatnya menemukan kembangkan potensi Ada para pemuda di wilayah Kecamatan Pamulang Dan Kota Tenggara Selatan Siap Makasih Salam Karang Taruna Jaya Jaya Jaya